Ya, kembali bersama kami pemirsa mahal dan langkahnya minyak goreng kemasan menyebabkan masyarakat beralih menggunakan minyak curah meskipun dianggap kualitasnya tidak sebaik minyak goreng kemasan. Ya, minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sama-sama berasal dari tanaman sawit sehingga keduanya melalui pengolahan pabrik. Proses pembuatan minyak curah dan kemasan juga sangat berbeda. Minyak kemasan cenderung tidak terekspos dan terpapar udara sehingga kandungan minyak tidak teroksidasi dan bisa biasanya tahan lama. Sedangkan minyak curah dinilai dapat memperburuk kesehatan jika sering digunakan. Minyak curah disebut tak memenuhi satu kriteria minyak goreng konsumsi berdasarkan SNP. Ya, pemerintah menerapkan aturan baru soal minyak goreng di mana harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga pasar. Berikut tanggapan dari beberapa warga terkait harga minyak goreng yang masih tinggi di pasaran. Mending minyak kemasan sih, kayaknya kan lebih terpercaya gitu kan. Banding minyak curah kan kita nggak tahu gitu. Ya harapannya normal lagi distribusinya, terus harganya juga balik lagi kayak biasa. Mungkin adanya kebijakan dari pemerintah lagi untuk adanya harga eceran tertinggi ya, kayak seperti sebelumnya. Atau memberikan peluang bagi BUMN seperti perumbulok untuk melakukan adanya sidak pasar atau adanya sebakau murah atau minyak goreng murah. Saya tetap milih kemasan sih, lebih terjamin ya. Karena kalau curah belum tentu higienis. Harapannya apa nih Pak? Harapannya ada kebijakan pemerintah terkait minyak goreng ini. Biar stabil ya? Biar stabil harganya. Saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Ya masalahnya kan namanya emak-emak ya. Emak-emak kan butuh minyak. Minyak kan nomor satu ya, bisa digunain buat macam-macam. Kalau minyaknya harganya tinggi, aduh maaf-maaf aja. Satu sekarang gara-gara COVID ini ekonomi turun. Jadi kita juga nyari duit juga agak susah, ditambah minyak mahal. Jadi ya harus pengeluarannya segini, malah mengurangi, malah menambahi gitu. Kalau saya mending minyak kemasan deh. Kayaknya lebih asli, lebih murni. Lihatnya kayaknya lebih jernih gitu. Ya untuk membahas kandungan minyak kemasan dan minyak curah, lebih lanjut sudah terhubung melalui Zoom. Ada dokter Tan Shot Yen, ahli nutrisi. Selamat sore dokter. Selamat sore Juno, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Nah dok, menarik ya. Pemerintah memberikan subsidi untuk rakyatnya ya. Yaitu rakyat dari produsen CPO terbesar di dunia yaitu minyak curah. Nah pertanyaan saya dok, minyak curah sehat apa enggak dok? Begini, kalau kita mau flashback kembali ya. Masih ingat di tahun 2019 ketika Pak Menteri Enggarsyasto Lukito, masih ingat ya? Pak Enggarsyasto Lukito pada waktu itu mengatakan, somehow in 2019, mengatakan bahwa per 1 Januari 2020, that means 2 tahun yang lalu ya, Indonesia punya sumpah pelapa-pelapa untuk menghapuskan minyak curah. Bahkan beliau mengeluarkan beberapa statement yang menurut saya, wow, kenceng juga ya. Lalu yang mengatakan bahwa minyak curah itu dalam minyak yang memang tidak layak dikonsumsi. Saya masih ingat banget tuh, saya agak sedikit senang pada waktu itu. Saya mengatakan, wow, lumayan juga punya pemerintah model begini. Nah, yang menarik adalah memang betul banget yang namanya minyak curah itu kan hanya Tuhan sama dia yang tahu masalahnya dari mana. Ya kan? Jadi isinya kan nggak jelas. Nggak ada mereknya, nggak ada siapa yang bertanggung jawab. Bahkan di sinyalir itu merupakan kumpulan, tampungan dari minyak bekas dalam tanda kutip. Minyak bekas dari outlet-outlet cepat saji, dari hotel, dari restoran, dan sebagainya. Yang diolah kembali, yang oleh siapa hanya Tuhan yang tahu siapa yang mengolah. Lalu kemudian dijual eceran dalam bentuk kemasan-kemasan yang ya apa ada aja. Nah, itu yang pertama dari minyak curah. Jadi jelas minyak curah itu adalah minyak yang tidak bisa kita bertanggung jawabkan. Baik. Kalau kita bandingkan, dok, kenapa kita harus atau tidak, at least lebih baik menggunakan atau mengkonsumsi minyak kemasan. Kenapa, dok? Saya tidak mengatakan lebih baik. Ya, better ya, less oil ya. Karena kita, ya tadi. Right, I know, I know. Saya melihatnya dari sudut pandang yang lain ya. Sudut pandang yang lain bahwa minyak kemasan ini adalah kita sebut sebagai produk rafinasi. Kalau pegang itu ya, rafinasi itu artinya minyaknya sudah dimurnikan, dilakukan deodorisasi, makanya baunya kan nggak seperti kayak kalau kita bikin minyak kelapa asli kan kelihatan baunya minyak lendek ya. Orang jauh mengatakan tuh minyaknya baunya maklum gitu ya, minyak kelapa gitu ya. Tapi Anda bisa lihat bahwa minyak kemasan itu murni, jermi, tidak berbau. Karena itu sudah melalui serangkaian produksi proses pabrik. Nah, yang menarik adalah dari pengalaman ini, kita bisa mengatakan bahwa kalau minyak goreng itu mahal, lalu ribut besar-besaran, saya pengen tanya nih, apakah ini juga terjadi di luar negeri? Nah, ini menarik ya. Bukannya kita soal luar negeri ya, kita tahu bahwa menggoreng itu bukan suatu cara masak yang sehat. Nah, saya ingin sekedar... It's not the only choice seperti itu ya. Oke, so, saya ingin memberikan sedikit highlight bahwa Indonesia memang mempunyai PR yang banyak banget nih, Mas. PR-nya adalah bahwa masyarakat kita itu selama ini memang terbengkalai dengan antara lain kebutuhan nutrisi dan cara mengolah yang baik. Padahal negara kita, coba kalau Anda perhatiin ya, di negara kita, kalau Anda asli orang Indonesia, sebutin menu Indonesia mana yang pakai minyak goreng. Itu semua adalah penurunan dari resep-resep dari negeri seberang, crispy chicken, lalu kemudian whatever. Bahkan yang lebih konyol, kalau misalnya contoh misalnya Anda menggoreng ikan ya, ikan kembung kita tahu omega-3-nya tinggi ya. Anda goreng ya, ikan kembung goreng. Anda tahu nggak kekonyolannya? Omega-3-nya berubah menjadi transvet. Ya, ya. Nah, makadanya itu. Padahal orang Indonesia itu punya cara masak yang sangat unik, sangat spesifik. Jadi, kalau kita sedikit mau lebih mundur ke belakang, melihat bahwa cara masak tradisional kita, dari Sumatera sampai Papua, itu kita punya berbagai macam menu tradisional ini. Bukan cuma dikukus ya. Saya nggak setuju dengan pembicara sebelumnya mengatakan, kalau gitu masa kita disuruh dipaksa dikukus semuanya. Oh, nggak, 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 kita nggak ada diet. Ya, kita bisa melakukan yang namanya kita masak dengan di Pange, di Arsik, di Woku, ya lalu kemudian ada di Gulai, di Gulai Kepala Ikan. Pepes, I guess ya. Pepes? Kalau orang Sumbawa mengatakan di Singang, ya, kita punya paliat dari Kalimantan, kita punya kuah ikan asam, kita punya lempah, ikan masak lempah itu enakku, bukan main. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini adalah suatu teguran juga ya. Jadi, pandemi jadi lemburan, lakanya minyak goreng juga jadi teguran. Dok, berarti ini kaitannya dengan bagaimana dunia, kita tahu tren dunia saat ini adalah mereka diet protein, diet fat, segala macam ya, yang lebih ke back to nature and go green, something like that. Sementara Indo atau kita semua masih, tadi, sangat bergantung dengan minyak. Harusnya kita juga paham bahwa, which one is good for your health, which one is not. And frying something like that, you know, itu pasti akan efeknya buruk. Seperti itu dong. Ya, makanya saya sudah mengatakan bahwa ini adalah suatu teguran juga, bahwa memang pendidikan tentang masalah gisi itu memang mundur banget, literasi misi Indonesia itu mundur banget. Makanya, kamu cari makanan yang paling ditolak di luar negeri, yang dihujat-hujat, di sini pasti ada. Ya, ini menarik dengan Indonesia. Padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia punya kasana kuliner yang luar biasa, Mas. Oke, oke. Ya, itu kita kembali, kita kembali, ini adalah suatu teguran. Itu insight yang bagus, dok, untuk memperkaya tadi literasi kita terhadap gizi, dan bagaimana kita memandang bahwa kelangkaan minyak ini, there's something, ada blessing in disguise-nya ya, untuk kita pahami bersama bagaimana kita menyiasatinya. Kembali, dok, bahwa kalau kita sebagai orang awam, melihat bahwa, kalau minyak kemasan dan minyak curah, ini kan bedanya agak jelas. Kalau curah mungkin lebih keruh, sementara kemasan agak bening. Ada hal lain, dok, yang membuat kita harus tahu bahwa, oh, ini bedanya minyak kemasan dan minyak curah itu seperti apa, sebenarnya kalau masyarakat ingin lebih lagi memahami. Ya, yang pasti yang namanya minyak rafinasi punya merek, itu ya. Oke. Minyak rafinasi punya merek. Kandungannya sama nggak sih, dok? Beda. Apa, dok? Silahkan, dok. Beda dalam pengertian demikian. Yang namanya minyak rafinasi atau minyak kemasan, itu pasti sudah pure, sudah murni. Oke. Bahkan dikatakan bahwa disuling sekian kali, ya kan, dimurnikan sekian kali. Iya, sering itu jadi tagline untuk mereka memasarkan ya. Betul. Bahkan ada yang difortifikasi. Difortifikasi dengan vitamin A, difortifikasi dengan omega 6, dan sebagainya. Gitu loh ya. Nah, sedangkan yang namanya minyak keruh, nah, kita mengatakan minyak curah itu kayak minyak keruh ya, itu pasti di dalamnya masih ada yang sifatnya impurity ya. Impurity itu adalah kandungan-kandungan yang mestinya tidak sebalayaknya ada di dalam minyak yang dipakai buat dikonsumsi. Oke. Ya, sebab kita tahu bahwa yang disebut dengan minyak curah itu kan, bukan berarti itu minyak, apa, minyak yang baru diproduksi. Oke. Bisa jadi itu adalah merupakan minyak sisa. Yang dulunya pernah dipakai, yang saya udah bilang tadi ya. Jadi dari sisa, dari gorengan hotel kan, kalau orang-orang sugih tajir melintir itu kan, nggak mau pakai minyak goreng dua kali, satu kali goreng buang, satu kali goreng buang. Jadi hotel-hotel yang bintangnya bertaburan itu, orang-orang yang menjaga mutu. Makanya, ini yang gue sedihin gitu. Iya, iya dok. Kenapa ya masyarakat kita jadi hidup dengan kasta ya sekarang ya? Sekarang lagi kasta. Dan pemerintah mengaminkan itu dok. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini adalah hal yang tidak boleh terjadi di negara yang berdaulat. Exactly. Negara penghasil CPO terbesar di dunia, tapi masyarakatnya diaminkan untuk mengkonsumsi minyak curah. That's the point. Dok, kalau bicara lagi dok, ini pertanyaan yang saya harus tanyakan ya, walaupun kita tahu pasti mengkonsumsi minyak curah berdampak negatif. Seberapa negatif dok, untuk kita yang mengkonsumsi minyak curah, mungkin secara berulang setiap hari? Oke. Mau minyak curah, mau minyak rafinasi, minyak kemasan dengan merek bintang 5 ya. Tetap yang namanya orang kalau pakai minyak buat menggoreng, ini bisa kasih garis bawah. Menggoreng. Oke. Maka problemnya bukan Anda kelebihan lemak saja. Tapi Anda mempunyai senyawa baru yang Anda hasilkan dari hasil menggoreng. Baik. Namanya acrilamida dan polycyclic aromatic hydrocarbon. Hewan apa itu? Oke. Oke. Itu adalah suatu senyawa yang Anda hasilkan begitu Anda menggoreng, sehingga hasil gorengan Anda keriuk. Oke. Entah itu ayam, entah itu ubi goreng, atau bawang goreng, atau as simple as banana fritters. Oke. Oke. Jadi, artinya ini adalah senyawa yang sebetulnya badan kita tidak butuhkan. Baik. Dan senyawa ini kalau kita konsumsi berulang, maka dia potensial menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, dan tentu saja at the end point-nya ini adalah bicara tentang soal kanker. Baik. In the past, di masa lalu, minyak itu bagi orang Indonesia itu adalah kondimen, Mas. Oke. Kondimen itu bagian dari bumbu. I got your points. Makanya kami bisa sambil gabung-gabung. Sayang sekali waktu kita terbatas, saya pengen ngobrol lebih banyak, tapi kita harus bergabung dengan DPR, kita lihat bagaimana argumentasi dari Mendak terkait tadi harga minyak dan segala macam. Dokter, terima kasih sehat-sehat untuk dokter terus mengedukasi ya dok ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Salam sehat. Dan kita akan langsung kembali bergabung bersama gedung DPR RI untuk mendengarkan rapat Komisi 6 dengan Kementerian Perdagangan berikut. Sekarang pertanyaannya adalah kita kembalikan. Apa artinya ada kebijakan kita ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar kalau tetap menikmati mekanisme pasar? Berarti sama saja tanah yang dipakai oleh para pengusaha sawit itu adalah tanah dia, bukan tanah negara. Selama 80 tahun jadi tukang tanam. Kalau dia itu tanahnya, dia boleh dengan alasan seperti itu. Jadi yang terakhir saya mengingatkan, saya tidak setuju kalau seandainya kebijakan yang kemasan itu digunakan dengan harga mekanisme pasar. Setelahnya dalam kehadiran negara itu adalah keseimbangan. Ketika rakyat itu rakyat itu rakyat itu rakyat itu rakyat itu rakyat membeli daya beli, maka ada keseimbangan. Kalau gula, ibu bapak tekan sampai 12.500, tapi kalau sawit kenapa dilepas? Lagi-lagi, negara ini adalah membuat sulit petani dan membuat sulit peranur petani tebu dan membuat sulit konsumen, tapi memanjakan pengusaha kelapa sawit. Sekali lagi, memanjakan pengusaha kelapa sawit. Dari kelapa sawitnya saja, satu hektare, dengan asumsi dua ton, dia mendapatkan tujuh juta. Dengan harga 3.500, 3.600.000. Belum dikonveksi menjadi CPO, belum dikonveksi menjadi kelapa sawit. Pak Rudi Hartono ini punya kebun pasti paham. Tentangan kayak itu. Berapa kenikmatan yang dinikmati oleh pewarna pengusaha itu. Dan ini justru tidak ditekan, tapi malah dikasih kesempatan untuk layanan lebih lanjut terakhir. Yang terakhir, atas dasar apa membuat HET minyak curah itu 14.000. Kemudian, kan tidak ada subsidi, atas dasar apa. Kemudian tiba-tiba muncul 24.000. Saya mau tanya, ongkos packaging itu berapa? Saya sudah tanya paling tinggi 1.500. Kalau harusnya harga curah itu 14.000, dengan asumsi minyak yang sama, berarti harga yang packaging harusnya itu adalah maksimal 16.000. Bukan 24.000, 26.000. Sekian, terima kasih Pak Pimpinan. saya berdoa, ya kan, semoga doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang soal kepada pemimpin tadi, tidak menimpa kita semua, termasuk menimpa kita sebagai wakil rakyat, semenantai sekiata berjuang untuk tidak mempersulit rakyat, tapi ingin mengangkat harga dan martabatnya rakyat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barang siapa dekat Pak Taufiq, insyaAllah banyak hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh saya jawab Pak Pimpinan, izin. Nanti Pak. Kenapa? Nanti aja Pak. Nanti aja Pak. Kepanikan warga terekam dalam sebuah video amatir saat banjir bandang menerjang sejumlah rumah yang berdiri di banteran sungai Perupuk, Brebes, Jawa Tengah, Rabu sore. Akhirnya karena tak kuat menahan arus banjir bandang luapan sungai Perupuk, lima rumah warga rusak parah dan hanyut terseret banjir. Beruntung pemilik rumah bisa menyelamatkan diri saat air sungai Perupuk mulai meninggi. Menurut data dari pemerintah desa setempat, banjir bandang sungai Perupuk membuat delapan rumah warga di banteran sungai rusak, lima diantaranya roboh dan hanyut diterjang banjir. Selain merusak bangunan, banjir juga menghanyutkan delapan sepeda motor milik warga. Petugas BBBD dan Southpol PP mengevakuasi puluhan warga korban banjir ke lokasi pengungsian di sebuah madrasah. Hingga Rabu malam, petugas telah melakukan penanganan darurat di lokasi pengungsian dan membersihkan jalan desa dari lumpur dan material yang terbawa banjir. Rabu malam banjir bandang telah surut, namun warga korban banjir memilih tinggal di tempat pengungsian. Para pengungsian membutuhkan bantuan makanan terutama untuk anak dan balita. Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik, tersangka KGS MMS akhirnya dicemput paksa penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dan penyidik Puspom Angkatan Darat Rabu malam. KGS MMS merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI Angkatan Darat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, tersangka KGS MMS berperan sebagai penyedia lahan seluas 17 hektare untuk proyek pembangunan rumah prajurit TNI Angkatan Darat di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, lahan yang diberikan ternyata fiktif. Selain itu, tersangka juga menyediakan lahan yang tak sesuai pengadaannya di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Dari 40 hektare lahan yang diperlukan, hanya terrealisasi 17 hektare. Saat ini tersangka ditahan di rutan Salembah Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya pada bulan Februari lalu, dalam perkara yang sama, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan tersangka dan melimpahkan berkas perkara Brick Jenya Aka, kepengadilan militer, atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI Angkatan Darat. Minibus ini terbakar hebat setelah mengalami kecelakaan tunggal menabrak pohon di jalan Paku Buwono Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kamis dini hari tadi. Api yang berasal dari bagian mesin kemudian membesar dan membakar hebat seluruh bagian badan minibus. Pengemudi minibus yang diduga mabuk sempat terjepit di jog depan minibus sebelum akhirnya berhasil diselamatkan warga. Petugas dari Sudendamkar, Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!